Halo guys, bertemu lagi di video kali ini kita akan mencoba untuk memberikan tutorial kepada kalian buat yang ingin mencari panduan bagaimana cara untuk membuat footnote ataupun endnote di HP menggunakan aplikasi WPS Office Nah, tapi sebelumnya pastikan kalian untuk subscribe channel Youtube Kosngosan terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian mendapatkan video terbaru dari channel Youtube kita ini footnote adalah salah satu yang merupakan sebuah keterangan yang dicantumkan pada margin bawah pada suatu halaman ada lagi endnote yang mungkin 11-12 dengan footnote ya tapi bedanya adalah endnote berada pada bagian akhir suatu karya tulis tepatnya di sebelum daftar pustaka endnote dan footnote itu bisa kita buat di WPS Office yang merupakan salah satu aplikasi open source pengganti Word yang ada di aplikasi Android ataupun di iPhone buat teman-teman yang sering menggunakan WPS Office pasti akan familiar dengan tutorial kita kali ini nah langsung saja kita akan bahas ya pertama kalian pastikan dulu untuk mendownload dan juga mengupdate aplikasi WPS Office terbaru yang ada di HP nah setelah itu nanti kita klik pada bagian plus yang ada di kanan bawah ini dan kita pilih dock ya nah kita pilih dock ya kita pilih dock kemudian kita pilih blank dan sama seperti ketika kita membuat lembar baru pada halaman Office tinggal kita masukkan teks yang akan kita buatkan seperti makalah misalnya ya nah sebagai contoh kita akan ngambil artikel dari Wikipedia tentang pengertian komputer saya akan coba copy paste dan melihat bagaimana cara untuk membuat footnote dan juga endnote dari HP kita akan coba lakukan seleksi seperti ini ya ini adalah salah satu contoh saja jadi buat teman-teman yang ingin mengikutinya silahkan copy bagian-bagian penting yang kalian dapatkan sumbernya dari internet misalnya Wikipedia pastikan kalian mendapatkan sumber dari yang terpercaya ya seperti Wikipedia nah selain dari website juga kalian juga sebenarnya bisa meng-copy dari berbagai sumber seperti paper ataupun jurnal yang ada di internet kalian juga bisa getik ulang dari majalah, koran, bulletin, dan jurnal online ilmiah sini kita tinggal lepas tekan saja ya yang tadi kita copy dari Wikipedia nah untuk memasukkan endnote ataupun footnote kita tinggal pilih yang bagian ini kemudian kita pilih insert dan kita scroll ke bawah ada pilihan footnote dan juga endnote tinggal kita pilih kita pilih footnote misalnya ya disini nah disini kita bisa pilih untuk tambahan paragrafnya kita tinggal masukkan lagi disini misalnya teman-teman ingin mengutip dari sumber lain tinggal dipastikan saja atau diketikan saja disini kemudian kita tinggal masukkan yang tadi saja yang kita buat insert terus footnote tapi teman-teman buat yang ingin menambahkan endnote tinggal pilih lagi insert dan pilih endnote disini sebenarnya teknik dari pembuatan footnote dan juga endnote itu sama saja tapi yang perbedaannya adalah kalau footnote itu dia ada setiap halaman sementara kalau endnote dia hanya ada pada bagian akhir halaman yaitu setelah halaman dakter pustaka seperti itu sekian cara untuk membuat endnote dan juga footnote di WPS Office atau dari perangkat HP teman-teman nah buat yang mengalami masalah silahkan komentar di bawah saya akan coba berikan solusi untuk tips-tips dan teknik penulisan dari endnote atau juga footnote itu kalian bisa lihat ya di berbagai sumber dan buat teman-teman yang ingin mengutip itu harus diperhatikan lagi sumbernya dari mana karena metode penulisan footnotenya itu berbeda ya jadi disini saya ingin mengutip dari internet maka saya pastikan seperti ini apabila ada kesalahan silahkan dikoreksi dan berbeda lagi ketika teman-teman ingin melakukan kutipan mengambil kutipan dari jurnal ataupun dari makalah itu pasti beda penulisannya jadi buat teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana teknik penulisan dari footnote dan juga endnote kalian bisa baca di link yang telah saya berikan di deskripsi ya jadi ini hanya sekedar tutorial singkat saja bagaimana cara membuatnya di HP nah setelah itu jangan lupa klik done dan silahkan save artikel kalian silahkan simpan di HP, di memori HP dan berikan namanya apabila kalian ingin bertanya silahkan komentar di bawah saya akan coba berikan solusi jangan lupa untuk like videonya, subscribe dan share ke teman-temanmu dan pastikan kalian mengunjungi channel youtube ini untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya terima kasih, sampai jumpa kembali